Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang bunga Kalian tau gak sih bunga itu apa? Nah, bunga yaitu alat perkembang biakan secara generatif dan juga alat reproduksi pada tumbuhan Nah, bunga dibedakan menjadi dua berdasarkan alat kelamin Bunga dibedakan menjadi dua yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu bunga sempurna Bunga sempurna memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu mahkota yang kedua kepala putik tiga tangkai putik empat kelopak lima dasar bunga enam tangkai bunga tujuh bakal buah dan juga benang sari Nah, yang pertama yaitu mahkota bunga mahkota bunga yaitu bagian bunga yang warna-warni dan indah berfungsi untuk menarik perhatian serangga yang kedua yaitu yang kedua yaitu kelopak bunga kelopak bunga yaitu bagian bunga yang berfungsi untuk melindungi mahkota bunga yang ketiga yaitu benang sari benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang keempat yaitu putik putik merupakan alat kelamin betina pada bunga yang kelima yaitu bakal biji bakal biji merupakan tempat terjadinya pembuahan yang keenam yaitu dasar bunga dasar bunga merupakan tempat melekatnya mahkota bunga yang ketujuh yaitu tangkai bunga tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga nah setelah itu contoh bunga sempurna yaitu bunga mawar dan bunga sepatu selanjutnya yaitu ciri bunga tidak sempurna bunga tidak sempurna memiliki ciri satu memiliki satu kelamin dua mahkota berwarna gelap dan memiliki nektar yang sedikit contoh bunga tidak sempurna yaitu bunga jagung dan bunga papaya nah sekian video pembelajaran ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati